Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Alifas karifinasi intai 1914-15-1001 disini saya akan jelaskan tentang berlaku sosial pada rusak sambar service unicolor saya bahas kali ini berupa klasifikasi dan taksonomi dari rusak sambar apa itu berlaku sosial lalu berlaku sosial pada rusak sambar rusak sambar merupakan jenis hewan yang termasuk jenis kelas mamalia ordo yang berkuku genap artiodactila famili serfidaya sufamili erfidaya saat ini jumlah spesies rusak yang tersebar di seluruh dunia adalah kurang lebih 40 spesies peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang pengantan jenis tumbuhan dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3803 tahun 1999 bahwa rusak yang dilindungi ini adalah jenis rusak bawewan menjangan rusak sambar dari semua jenis dari jenis serfus serta tambahan undang-undang ordonansi dan peraturan perlindungan binatang liar tahun 1931 nomor 134 dan nomor 266 bahwa rusak sambar service unicolor dan rusak total aksis-eksis berupakan kewan yang dilindungi sambar memiliki lebih dari 13 subspesies namun subspesies rusak sambar yang asli asalnya dari Indonesia rusak ini bernamanya serfus unicolor etunus dan menjadi rusak terbesar di Indonesia di Indonesia sendiri habitat rusak sambar berada di Sumatera dan Kalimantan rusak sambar memiliki ciri khas yaitu tubuhnya bukan lebih besar daripada rusak lainnya kebanyakan rusak sambar memiliki tinggi mencapai 1 sampai 1,6 meter dengan panjang tubuh mencapai 1,5 meter warna bulunya coklatan ada juga yang coklat dan wabu serta ada juga yang coklat dan merah berlaku sosial interaksi sosial didefinisikan sebagai satu rangkaian dari suatu adegan terlaku yang didalamnya terdapat komunikasi di antara dua atau lebih dari individu-individu sakua yang melakukan interaksi tersebut merupakan anggota dari kelompok sosial yang sama yang saling mengenal satu sama lainnya berlaku sosial pada rusak sambar berlaku sosial yang pertama yaitu berlaku grooming atau berlaku menjelati bulu berlaku grooming ini biasanya dilakukan karena pelujudan kasih sayang yang ditunjukkan dari satu individu sakua terhadap individu sakua lainnya biasanya dilakukan oleh induk kepada anaknya atau terhadap sesama satu jenis spesies pola perilaku rusak yang berinteraksi grooming biasanya dilakukan oleh induk kepada anak atau kepada pasangan rusak betina biasanya seringkali mendatangi sang anak dan akan melakukan grooming pada bagian kepala dan bagian tekuk perilaku tersebut merupakan perilaku yang ditimbulkan akibat adanya hubungan kasih sayang antara induk dengan anaknya atau yang biasa disebut dengan hubungan kekeluargaan dalam sensif sosial kedua yaitu berlaku sosial bergesekan tanduk yang hanya terjadi pada rusak jantan tanduk atau rangga merupakan salah satu tampilan karakter sesual sekunder yang khas pada rusak jantan setelah mencapai pubertas kecuali pada dua spesies risa yaitu risa china, seater, dan risa mobs nah pelaku bergesekan tanduk ini merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan oleh rusak jantan terhadap rusak jantan lainnya kenapa? biasanya disiapkan untuk memperebutkan kepuasaan, merebutkan betina, atau merebutkan pakan pelaku bergesekan tanduk dilakukan oleh rusak jantan untuk menarik perhatian rusak betina yang akan dikawinnya pada saat musim kawin ataupun pelaku ini sering dilakukan karena rusak jantan ingin melepaskan ranggahnya untuk berkata ranggah yang baru pelaku bergesekan tanduk tidak salah dilakukan dengan melawan pasangan terdapat juga individu bisa yang melakukan bergesekan tanduk ke bagian pohon ataupun tanah pelaku bergesekan tanduk termasuk dalam pelaku agonistik yaitu pelaku yang berhubungan dengan konflik termasuk berkelaki, kebalikan diri, dan diri selanjutnya yaitu pelaku interaksi terhadap manusia atau kepada manusia biasanya kondisi habitat pada rusak standar itu mempengaruhi interaksi sosial dia dengan manusia kondisi alam biasanya pada rusak hidup berkelompok dan aktif pada malam hari atau makturnal sedangkan pada kondisi habitat bukan alami seperti menangkaran berlaku satu liar berubah aktif yang hari di jurnal karena sifat liar hidup di alam perlahan berganti dengan sering terjadi perjumpaan dengan manusia atau objektif kondisian interaksi yang dilakukan oleh rusak standar jantan itu pada saat penjaga masuk kandang dan mendepati rusak rusak tersebut tidak akan melakukan kerawanan atau menghindar pelaku yang ditujukan oleh rusak standar biasanya langsung mendekati penjaga yang membawa pakan tumput sedangkan pada rusak bertina menunggu jantan hingga selesai makan setelah rusak jantan selesai makan maka rusak bertina mendekati penampungan pakan tumput biasanya pada rusak hambar bertina dia lebih jarang untuk mendekati manusia dikarenakan sepertinya lebih sensitif dengan keadaan lingkungan sekitar yang dianggap pengancam pelaku sensitif buli disebut dengan tingkat laku investigatif yaitu merupakan tingkat laku waspada terhadap gangguan yang dicerigakan dikandai dengan melakukan kepala tanpa bersuara dan memadang karah lurus satu arah yang dianggap berbahaya yang terakhir yaitu kerakuan rumput atau grazing biasanya rusak ini merupakan untuk memiliki grazing atau rumput yang punya spesies PYT dan nilai nutrisi yang kiri karena rusak dapat mendeteksi perbedaan komposisi pilihan pakan ada rusak jantan sambar biasanya dia lebih jarang untuk melakukan kegiatan rumput karena rusak jantan sambar lebih banyak melakukan kegiatan istirahat dengan memamah biak rumput yang masih berada di dalam mulut sedangkan pada rusak sambar bertina dia lebih sering melakukan grazing dengan hidup berkelompok yang jauh dengan jantan referensi dari presentasi kali ini basal dari jurnal Sivalestari volume 6 nomor 1 halaman 74 sampai dengan 84 yang ditulis oleh Usma Linda dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul perlaku sosial rusak sambar, serkus unikolor, dan rusak total eksis-eksis di kandang penangkaran PT Gunung Madu Plantation Selampung Tengah sekian presentasi dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati